Intro Oke itu dia bingar bingar Mau jadi apa? Selesai sudah perjumpaan kita hari ini, belum ya. Oke sebelum kita mengupas, sebelum kita menghadirkan beberapa narasumber. Siapa tau ada yang mau disampaikan lagi tentang musik video ini silahkan. Nah si Akang iya lagi. Jangan jawaban. Oke jadi saya coba breakdown dari beberapa scene aja ya. Tadi ada beberapa scene. Scene yang kayak dipenjara ya dibalik Jiruji itu. Augi dibalik Jiruji itu artinya kembali lagi merujuk ke RUU Permusikan kan. Sebenarnya saya kurang mendalami tentang musik itu kayak gimana. Cuman setelah saya coba baca-baca tentang pasal-pasalnya. Kurang lebih, ini menurut opini saya, kurang lebih isinya itu lebih membatasi atau mengekang para musisi dalam berkarya. Makanya saya buat scene ini seolah-olah dibalik penjara. Terus scene selanjutnya, pemeran utama atau Augi ini berada di tengah-tengah orang yang memakai baju hitam. Dan Augi sendiri memakai baju putih. Itu sebenarnya simbol, bukan simbol sih. Artinya lebih ke bahwa musisi di Indonesia itu kadang dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Dan saya menarapkan itu ke scene yang tadi. Terus... Oke, si Akang ini sebagai sutradara tentunya ingin menjelaskan lebih tentunya. Masih ada yang tertinggal dari sesi yang sebelumnya ternyata. Kita lihat apa yang mau dipresentasikan. Foto di mana? So, Google. Oke. Scene ini sebenarnya simbol dari persatuan atau perjuangan. Jadi saya ingin menyampaikan pesan buat para musisi yang ada di Indonesia untuk tetap bersatu, untuk berjuang bersama. Dan kita coba aplikasikan di scene ini. Nah ini... Sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan scene yang dibalik jeruji ya. Nah ini scene pemeran utama kayak digerayangi atau apa ya sebutannya. Kayak ditahan lah oleh beberapa tangan. Jadi intinya bahwa kebebasan musisi di Indonesia sejak kemarin rame RUU itu terbatasi. Masih? Masih? Kede. Ini yang tadi yang dikelilingi oleh baju hitam. Kenapa Sugih pakai baju putih? Oke mungkin scene terakhir yang ada tangan di kepalanya Augi itu sebenarnya simbol dari setir oleh oknum yang di atas. Oh satu lagi. Masih? Kenapa dibuat hitam putih? Sebenarnya tidak disengaja. Karena emang kita shooting menggunakan alat yang seadanya. Seadanya memaksimalkan alat yang ada. Dan pas scene yang center itu yang nyorot ke muka itu si tekstur kulitnya itu pecah. Pecah dan mau tidak mau harus di hitam putih. Dan ternyata pas dibuat hitam putih entah kenapa jadi lebih dapet feelnya dan lebih dark gitu ya. Kenita untuk pengerjaan berapa lama bisnis saya kaliwa tadi? Pengerjaan itu kita shooting dua hari. Dua lokasi yang pertama itu ada di Budi Indah. Daerah Setia Budi. Kemudian yang kedua ada di coffee shop ya di Aditi. Cuma di lantai 2 nya ada ruangan kosong gitu. Oke cukup? Cukup. Aman? Aman? Aman. Aman oke sekali lagi tepuk tangan untuk seter darah kita ini. Terima kasih.